Intro Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara penuh dengan semangat untuk menjalani kehidupan dengan penuh tantangan yang ada. Dan saat ini mari bersama kita mendengarkan Sapaan Firman Tuhan yang pada episode kali ini saya ambilkan dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayatnya yang bagian 4 saja. Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian yang A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Demikian pembacaan Firman Tuhan di saat ini yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan Firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sedang terkasih Firman Tuhan di saat ini dengan tema Hidupku Berharga. Dan sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan terlebih lagi, mari bersama kita menyimak video berikut ini. Terima kasih. 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 Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Terutama kita akan melihat di bagian ayat yang keempat bagian ayat yang tadi. Perikob ini menceritakan bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika itu yang mengalami perbudakan. Tentu kita semua bisa merasakan bagaimana beratnya hidup dalam perbudakan. Berat dan membuat orang tertekan. Kondisi itu yang membuat kemudian banyak dari bangsa Israel itu mengalami mereka mengalami kehidupan yang getir. Mereka kemudian seolah-olah tidak lagi bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu terindah dalam kehidupan mereka. Mereka seolah-olah sudah mengatakan menyerah terhadap kebaikan dari Tuhan. Mereka sudah tidak bisa melihat lagi bahwa Allah mengasihi mereka. Dalam kondisi yang demikian itu, maka firman Tuhan saat ini memberikan sebuah penguatan kepada mereka. Bagaimana mereka diingatkan kembali bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang serah khusus hidup dalam rahmat dan penyertaan dari Tuhan Allah. Sepanjang kehidupan mereka, mereka senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Allah. Tetapi saat ini mereka seakan-akan memang tidak mampu melihat. Karena tantangan yang berat yang mereka alami, tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan mereka supaya mereka tetap berpegang kepada pengharapan dan iman mereka bahwa Allah senantiasa mengasihi mereka. Allah dengan tegas mengatakan dalam ayatnya tadi, Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Kata yang dipakai adalah menarik, berharga dan mulia. Tentu ketika kita punya barang-barang yang berharga dan mulia, kita akan merawatnya dengan lebih daripada barang-barang yang dengan nilai yang murah. Kita akan menyimpannya dengan baik pula, kita akan memakainya pun juga dengan lebih berhati-hati dibandingkan dengan barang-barang yang lainnya. Dan saudara-saudara yang terkasih, firman ini juga menyapa saudara-saudara sekalian, yang ketika saat ini hidup dengan kehilangan kepercayaan diri, ketika banyak label-label negatif itu melekat dalam diri saudara, ingatlah bahwa saudara berharga di mata Allah dan mulia. Dan Allah juga mengasihi saudara. Ayat ini mengajak kita semuanya untuk mencintai diri kita, bahwa kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Maka apapun yang orang katakan yang buruk-buruk terhadap kita, biarkan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tidak usah baper, tidak usah menjadi sebuah sakit hati ketika orang mengecap label negatif. Mungkin ketika dia melakukannya sebenarnya dia iri dengan kehidupan kita. Dan saat ini saudara, ada beberapa contoh yang akan saya perlihatkan kepada saudara, bagaimana orang-orang yang punya banyak kelemahan, tetapi mereka menjadi seseorang yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang pertama adalah, lihatlah contoh berikut ini. Tokoh pertama adalah bernama Nick Pujivik. Dia seorang yang terlahir dengan ketidaksempurnaan secara fisik. Saudara bisa melihat dari gambar yang ada di sebelah kanan saya, bagaimana kelemahan fisik yang dialami. Tetapi dia tidak menyerah kalah, dia kemudian bisa berdamai dengan kelemahannya, dan sekarang dia menjadi seorang motivator yang terkenal. Dia menyemangati orang-orang yang mengalami ketidakpercayaan diri, dan dia kemudian bisa menjadi orang yang berhasil. Contoh yang kedua adalah demikian. Seorang model yang bernama Chantel. Dia penderita vitiligo, atau yang sering disebut dengan kulit gulang. Tetapi menariknya, dia adalah seorang model sampul dari majalah Vogue. Tentu bukan main-main. Majalah ini adalah majalah yang global. Majalah yang sudah mendapatkan nama secara internasional. Tetapi Chantel mampu membuktikan dirinya, dia unik. Tetapi dia tidak minder, dan dia boleh menjadi seorang model ternama. Kiranya kedua tokoh ini bisa menjadi penyemangat saudara-saudara untuk bangkit, berdiri lagi, untuk tidak baper ketika ada orang yang mengolak-olak kita, ketika ada orang yang menganggap diri kita negatif, ingatlah kembali, kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga di matanya. Amin. Mari kita menutup dengan berdoa. Tuhan, ketika banyak label negatif yang disematkan kepada kami, yang membuat kami kemudian merasa kami tidak berharga, kami memang tidak layak, kami memang tidak baik. Tetapi melalui firman Tuhan yang kami terima saat ini, membangkitkan semangat kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berharga dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Itu menjadi sebuah kekuatan dan penghiburan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, tolonglah kami untuk punya kepercayaan diri, untuk berdamai dengan segala kondisi kami, untuk juga mampu tidak memilih menyerah kalah terhadap apa yang kami miliki, tapi memperjuangkannya dan perjuangan kami bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Oleh karena itu ya, Tuhan tolong kami. Tuhan tolonglah kami. Dan Tuhan tolong kami. Amin. Sudah sudah yang terkasih, demikianlah gembala menyapa edisi saat ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini, supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap karya dan pelayanan. Amin. Sub indo by broth3rmax